Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, selamat datang kembali di channel Source Webmaster Kali ini saya akan membagikan tips mengenai Cara mengembalikan barang yang rusak atau cacat Di aplikasi TikTok Shop Dan saya yakin kita semua pernah mengalami situasi Dimana kita harus mengembalikan barang yang telah kita beli online Hari ini saya akan membantu anda mengenai Mengatasi masalah ini dengan memberikan panduan lengkap Tentang cara mengembalikan barang di TikTok Shop Jadi jika anda pernah merasa bingung atau khawatir Tentang proses pengembalian barang di platform ini Jangan khawatir lagi ya Karena saya akan membantu anda Langkah demi langkah untuk membuat pengembalian barang Menjadi hal yang mudah dan tanpa stres lagi Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel dari Source Webmaster Dan bagikan kepada teman kalian di sosial media Dan bagi kalian yang sudah subscribe dan membagikan Terima kasih Mari kita mulai Nah pertama silahkan kalian masuk ke aplikasi TikTok Shop kalian Nah setelah kalian membuka aplikasi TikTok Shop Maka silahkan klik pada bagian riwayat pesanan Nah di bagian riwayat pesanan disini ada namanya sedang translate Maksudnya dia dalam keadaan sedang dikirim Dan disini yang akan saya bahas yaitu Barang yang sudah terkirim atau sudah kita terima Dan misalkan barang yang kita terima ternyata ada cacat Maka kalian bisa mengembalikan seperti berikut ini ya Nah langsung klik pada bagian yang ini Ajukan return atau pengembalian dana Silahkan klik disini Setelah itu silahkan kalian itu jangan lupa ya Sebelumnya Sebelum kalian itu selanjutnya ya Jangan lupa untuk kalian itu melakukan yang namanya Foto terlebih dahulu produk yang akan kalian Laporkan atau kalian itu kembalikan ya Karena kalau tidak di foto atau di video sudah otomatis Nanti tidak akan bisa untuk kalian yang ingin mengembalikan barang ya Karena nantinya pihak seller akan mengecek semua video yang kalian kirim Apakah nanti video tersebut memang benar-benar rusak barang tersebut atau tidak Nah seperti itu Nah silahkan apa masalah yang terjadi pada barang anda Silahkan kalian uterakan disini ya Nah misalkan paket tidak diterima silahkan di klik pada bagian ini Produk atau aksesoris hilang silahkan klik pada bagian ini Atau produk tidak sesuai dengan deskripsi juga silahkan di klik Kemasan atau produk rusak Terus ada produk cacat atau tidak berfungsi Produk yang dikirim salah Diduga pemalsuan Nah jadi kalian itu pilih salah satu yang ada di bagian alasan tersebut Misalkan paket tidak diterima Misalkan ini ya Klik pada bagian lanjutkan Nah setelah kalian klik pada bagian lanjutkan Paket tidak diterima Unggah gambar atau video Silahkan kalian itu unggah Dan disini kalian itu sertakan kata-kata Misalkan saya tidak menerima barang Atau barang yang saya terima rusak Nah seperti itu Terus setelah itu langsung klik lanjutkan ya Nah setelah ini Kalian itu langsung klik pada bagian Apa masalah yang terjadi pada barang anda Alasan paket tidak diterima Cerita alasannya Nah silahkan kalian itu klik pada bagian Metode pengembalian Nah apakah pengembalian kalian itu Mau dikembalikan ke rekening bank Atau aplikasi dana Atau ke aplikasi OVO Kalau kalian itu mengembalikan ke bank Maka otomatis Kalian itu harus menunggu sekitar 3 sampai 5 hari kerja Untuk masuk saldonya ke rekening kalian Atau untuk dana itu hanya membutuhkan Sekitar 1 sampai 2 hari kerja Dan untuk OVO 1 sampai 2 hari kerja Dan disini ada minimal dan maksimalnya ya Nah cukup sekian saja ya Mengenai bagaimana caranya untuk Mengembalikan produk di aplikasi TikTok Shop Maka silahkan ikuti tutorial Yang saya buat tadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat